Berdasarkan nota keuangan Wali Kota Madiun atas Raperda tentang laporan pertanggung jawaban APBD Kota Madiun tahun anggaran 2021, tercatat realisasi pendapatan daerah dari rencana yang ditetapkan sebesar 1 triliun 6 miliar rupiah, realisasi sebesar 1 triliun 100 miliar rupiah atau sebesar 109,37 persen atau melebihi target sebesar 94 rupiah. Sedangkan untuk realisasi belanja daerah sebesar 1 triliun 275 miliar rupiah, realisasi 1 triliun 73 miliar rupiah 92 atau sebesar 84,19 persen. Hasil perhitungan dari realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran silpa sebesar 295 miliar 936 juta rupiah. Wali Kota Madiun, Maidi, mengatakan silpa tersebut bakal dipergunakan pada anggaran 2023 nanti atau pada perubahan APBD 2022. Hal itu bakal dikoordinasikan dengan DPRD Kota Madiun untuk peruntukan nantinya. Untuk silpa kekurangan di APBD 2022, itu kurang lebih ada berapa 7 miliar atau berapa. Ini kita carangkan bawa ke sana. Nah setelah ini ke sana, kalau masih ada silpa, silpa-silpa ini nanti sisanya berapa, ini nanti juga akan kita programkan ke APBD 2023. Atau kalau bisa kita percepat di perubahan APBD 2022. Sehingga kalau masyarakat butuhnya cukup tinggi, tapi silpa kita coba-silpa, kalau nanti pembangunan kita yang kecil-kecil di perubahan anggaran, bisa ya kita dahulukan semuanya. Sementara itu, nota keuangan Wali Kota Madiun tersebut akan dilakukan pembahasan lebih lanjut di tingkat fraksi-fraksi DPRD. Ditargetkan akhir Mei maupun awal Juni nanti dapat diselesaikan. Kris Wanto, JTV, Madiun.